Lagi rame wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden mengatas namakan rakyat Indonesia. Seharusnya dengan alasan apapun harus bisa menolak karena itu bertentangan dengan konstitusi kita. Mau dikatakan tidak melanggar konstitusi itu harus merubah konstitusi dulu. Rasanya itu memilukan dan memalukan. Menurut saya seperti kita mau mandi membersihkan diri lantas memakai air yang kotor. Seperti itulah. Sekali lagi berilah pelajaran yang sehat kepada generasi-generasi selanjutnya. Generasi bangsa ini hanya demi jabatan, hanya demi kekuasaan lalu rela mengotak-atik konstitusi. Bapak-bapak yang di sana, anggota dewan, jabat tinggi negara, ayolah kita tunjukkan martabat yang tinggi. Tunjukkan bahwa kita punya harga diri, tunjukkan punya kehormatan. Seharusnya malu memperpanjang masa jabatan tanpa ada pemilihan langsung dari rakyat. Seharusnya wacana itu pun jangan keluar. Bukan malah di-blow up-blow up terus ketika konstitusi dirubah dan sah untuk bisa memperpanjang masa jabatan. Apakah bapak-bapak ini rela ketika generasinya, anak, cucunya dipimpin oleh seseorang yang diktaktor dengan masa jabatan yang lama. Kita jangan berpikir untuk hari ini saja ketika dipimpin oleh pemimpin yang baik. Lalu kita dengan alasan demi rakyat, lalu bisa mengotak-atik konstitusi. Berpikirlah panjang. Coba kalau negeri ini dipimpin oleh seorang diktator. Dan diktator itu memimpin negeri ini begitu lama. Karena perpanjangan masa jabatan. Ayolah bapak-bapak lebih bijaksana lagi. Jangan egois memikirkan hari ini. Untuk diri sendiri, pikirkan generasi selanjutnya. Ingat, hidup ini akan berakhir. Ada estafet kemimpinan. Demi harga diri. Demi kehormatan. Biarkan. Konstitusi berjalan dengan begitu adanya. Karena itu sudah merupakan kesepakatan kita bersama. Dan anak, cucu bapak. Kelak yang akan menanggung itu semua. Atas kesalahan dari bapak-bapak semua. Kesalahan mengambil keputusan hari ini. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.